Saat Arifin datang, hanya ada Ayy dan adiknya yang sedang menonton televisi. Arifin pun ikut bergabung. Maini masih menyimpan dendam di hatinya. Putri kesayangannya sebut saja Ayy telah ternoda. Terenggut kesuciannya dengan paksa. Dan yang lebih menyakitkan pelaku yang menodai putrinya adalah orang yang sangat ia percaya. Orang dekat yang sudah Maini kenal dan bahkan ia anggap sebagai saudara. Sejak kecil Ayy memang terlihat berbeda dari ke enam anaknya. Ayy menderita keterbelakangan mental. Karena itulah Maini lebih melindungi Ayy ketimbang anak-anaknya yang lain. Kemanapun Ayy pergi, Maini selalu mengawasinya. Namun belum lama ini, Maini tak bisa selalu berada di dekat Ayy. Ia harus mencari nafkah bersama suaminya. Maklum, kondisi ekonomi mereka tidak terlalu baik. Sehari-harinya, Maini harus menemani suaminya berjualan sayuran dan kelontong keliling kampung di Sekayu, Sumatera Selatan. Seharian, ia harus meninggalkan ketujuh anaknya. Demi keselamatan dan keamanan anak-anaknya, Maini menitipkan mereka pada tetangga sebelah rumah. Seorang bapak enam anak, sebut saja Arifin. Selain sebagai petani, Arifin juga terkenal sebagai pengumandang azan di Musola kampung. Ia juga rajin berkeliling mengaji di rumah warga sekitar. Karenanya Maini percaya, Arifin bisa menjaga ketujuh buah hatinya. Sebulan lalu, seperti biasa, Maini menitipkan anak-anaknya pada Arifin. Saat ia akan pergi berobat bersama suaminya. Saat Arifin datang, hanya ada Ayy dan adiknya yang sedang menonton televisi. Arifin pun ikut bergabung. Saya kesakitan, suami saya ngantar ke rumah sakit sama anak bujang itu ya. Ini tinggal sama adik-adiknya di rumah. Bilang Pak Toto, udahlah antar aja nyengatik sama ini itu. Biar saya nyago rumahmu dengan anak-anakmu sebelumnya. Ketika tengah asik menyaksikan acara televisi, tiba-tiba saja baju bagian bawah Ayy tersingkap. Arifin tak sengaja melihat. Ternyata hal ini membuat darahnya berdesir kencang. Bisikan setan mulai merasuki akal sehat kakek tiga cucu ini. Arifin pun mendekati Ayy. Ia mulai melancarkan aksi tak senonohnya di belakang punggung adik Ayy. Ayy hanya bisa diam dan pasrah menghadapi kebijakan lelaki berusia setengah abad ini. Ia tak mengerti perlakuan Arifin itu merusak hartanya yang paling berharga. Setelah kejadian itu, Arifin seperti ketagihan. Ia mencoba mencari peluang bagaimana bisa melakukan itu untuk kedua kalinya. Akhirnya saat itu tiba. Mayini dan suaminya kembali menitipkan anak-anak mereka kepada Arifin. Mereka berdua harus beragang sayur dan kelontong keliling kampung. Arifin pun kembali mengincar Ayy. Saat itu hanya ada Ayy dan Joni, adiknya yang baru berusia sembilan tahun. Melihat situasi aman, Arifin kembali mendekati Ayy. Ia mengajak Ayy ke dalam kamar dan kembali menuntaskan hasratnya. Lagi-lagi, Ayy hanya bisa terdiam pasrah. Lihat yang ini sudah gak ada pakaian lagi. Yang sudah retonya itu dibaling pintu kamar. Namun ternyata Joni curiga melihat Arifin yang membawa kakaknya ke kamar. Ia pun mengintip dan tersentak kaget melihat Arifin melakukan pencabulan pada Ayy. Tanpa sepengetahuan Arifin, ia pun beranjak keluar.